Intro So ya, halo what's up guys Kembali lagi bersama gue Fien Dan kita hari ini bakal lanjutin lagi main Super Liminal Ya, di episode kemarin kita udah mengalami Kejadian yang cukup horror By the way, dan ya setelah kita tau itu Ternyata adalah sebuah IKEA dalam bentuk idea Yang di playset-in oleh developernya Dan mereka lagi ngecat temboknya dengan warna merah Yang masih kita gak ngerti kenapa Pisaunya bisa ngilang dari Dari talanan yang disorotin center Dan ya, gue gak sabar Untuk ngeliat apa yang akan terjadi Sekarang di chapter 5 So ya guys, gue mau hitin dulu buat kalian yang belum subscribe Subscribe, subscribe, subscribe Dan ya guys, jangan lupa untuk leave like dan komen Apa yang kalian pengen liat gue mainin Karena gue juga ya lagi pengen main aja Game casual, moodnya lagi ada Udah lama gitu, gue gak main game casual Dan gue ya tau kalian banyak yang pengen gue main game casual So ya, drop comment Kita bisa mainin game itu kalau seandainya menurut gue Gak ada copyright dan segala macem sih Ya, kita mainin aja gamenya Ini seperti biasa Alarmnya berisik dan mungkin ada sesuatu yang Kok bunyi lagi? Udah, udah gue matiin semua ya Gue kayaknya sih ada tanda-tanda tertentu nih Dari alarm yang gue gak tau banyak banget Kayaknya ini menggambarkan kebiasaan orang Indonesia Yang alarm di snooze 5 menit Snooze 5 menit Snooze 5 menit Atau gak pasang berlapis-lapis gitu kan Ya, gue gak tau si developer orang mana by the way Tapi itu menggambarkan kita banget Karena gue juga gitu Gue sih yakin kita gak perlu dream soda itu sih Entah apa, entah menyi Apa itu suara tulis-tulisan Oh, kita gak di tempat-tempat gelap lagi kan Yaudah lah kita bukain pintunya Gue dan gue yakin gue gak tau ini orang Kenapa demen banget buka bobo pintu coba Oke lah, kalau gitu kita lewat disini Ini apa by the way Ini bisa di interact Oh, dia mengkloning dirinya rupanya ya Terus ini Gak bisa diambil dong Dikunci ke tanah Niat banget sumpah Gak bisa, beneran gak bisa diambil Iya, iya, oh iya, udahlah Kalau gitu gue bisa mungkin melakukan sesuatu dengan ini Dan Wait, what? Oh, oh iya gue inget Di belakang ada pintu Come here door Get with me Dah Jauhan Kedeketan Sip Nah Sekarang kita bisa masuk Astaga ini pintu ngalangi gue dong Oke, sekarang kita bisa masuk ke dalam sini Dan ya Sepertinya gak ada kejadian-kejadian horror kayak kemarin ya Belum Mungkin Mungkin akan terjadi atau apa kita gak tau Dan ya, pintunya mungkin bisa kita buka Dan What? What? Ini ngomong-ngomong pintunya bisa gue bawa gak ya? Jadi kayaknya konsep disini adalah Kali kita ngeklik barang disini Dia bakalan nge-cloning dirinya Dengan ukuran sesuai perspektif kita Terhadap ujung dari belakangnya sini Oke That might be a good puzzle Tapi sayang kita gak bisa minain barang ya Iya, gak bisa guys Kita coba bisa ngambil-ngambil doang Iya, gak bisa kita ambil kemana-mana Berarti ini coba Nah, ini mah gampang Mau nipu gue dia Ini mah tinggal dibikin tangga kayak gini aja Tinggal dinaikin Easy Senjata-nya gue masuk ke langit kah Well, that's tricky Atencion Dr. Pierce Requires you to note the following risks of dream over exposure Dream over exposure Memori loss Memori loss Halusination of dreaded or annoying objects Unrealistic beliefs about the length of hallways And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood Jadi, kewasannya kita kebanyakan bermimpi Kebanyakan masuk ke dalam mimpi-mimpi Ini tuh kata-kata bisa mengalami halusinasi Mengalami rasa Terganggu Segala macem Right click to return What? Right click to return What? Jadi, mereka bisa membelah diri Bisa balik lagi ke awal That's cool That's cool That's really cool Bisi amat Oh, makin kecil tuh suaranya makin nyaring ya berarti ya Keren juga Tapi suaranya makin menyebalkan sih Ini kenapa Ini kenapa kursor gue jadi smiley Liat deh Ini kenapa kursor gue jadi smiley Maksudnya apa dia? Mau nge-troll gue Mau nge-prank dia Ipul subur ya Loh, kok balik Tadi gue lewat gelap disini tiba-tiba balik Coba Terus gue mesti ngapain nih Sebenernya kalau seandainya gue mau kesini Gue tinggal dorong ininya kan Dorong apalnya bisa gak sih? Ehm, what? Atau bisa gue jatuhin ya? Wow Kalau gue jatuhin disini bisa gak? Nice Nice sih, bener kan? Oh, dia bakal membelah diri kayak gitu ya Kalau seandainya gue satuin lagi Kok gak bisa ya? Yaudah lah, jatuhin aja disini Duit Minggir Minggir kamu apel Nah, nice Aduh, ketahabrak gue Sip Nah, pintunya kebuka That's cool Terus kalau seandainya sekarang apa yang terjadi nih? Eh, bentar Ini bisa gue ambil gak? Jadi ini bukan alarm Oke lah Kita pakein musik ini aja buat puzzle Dan sekarang puzzle apa yang akan kita lalui? Disini ada apel Kalau Oke, dia ini Terus disini ya kipas Gue yakin kita mesti naikin apel Lek sini Tapi bakal juga dorong sama kipas sih Which means Kita bisa aja memenuhi ini Tapi kayaknya bukan itu sih tujuan gamenya Sistemnya gimana sih? Gue gak bisa ngambil ya Kalau gue terusin disini Nyampe gak sih? Gak bisa guys Dia ketutupan sama angin kayaknya Kalau gue tarik sampe sini Bisa gak dikira-kira Pake cara barbar gitu Klik-klik secepat mungkin Gak bisa tetep ke ini juga ya Iya, gue mau coba cara bodoh yang Entah kenapa gue nyadar gitu Kalau seandainya gue langsung klik isi Bisa gak nih? Dengan menggunakan perspektif Harusnya bisa I'm a genius I'm a genius Jadi cari gitu doang guys Ya kalian tinggal pake perspektif Submitting numerous spelling and grammar mistakes Into the standard orientation protocol In a desperate attempt to counsel you I have no subroutine to correct these errors But I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol You will not receive these messages You will not receive They would not make sense regardless Jadi kayaknya ada grammatical error di message yang si dokter ini kirimin Tapi karena grammatical error terlalu parah Kita gak akan menerima message-nya karena gak make sense sama sekali Lucu sih sebenernya game ini tuh Secara dari narasinya ya Jadi gue kayaknya kita suruh bikin tangga untuk naik atas sini kan Ya kita Nyata bikin tangga malah nutupin Oke good Nah sip Seperti udah cukup Lompat kesini Lompat kesini Dan ya klik kanan Mereka balik Nice Masuk deh Kelar udah Sudah lewat sini kenapa jadi kayak mengerikan lagi Ini apa? Banyak error lagi VR itu katanya bukan sebuah kesalahan Tapi gue bisa membantu Katanya dia bilang gue bisa membantu lu Tapi gue gak tau gimana caranya Ya itu berarti gak bisa bapak Employees only Nah ini gambar yang bikin kita puyang kemarin ya By the way Ini perlu gue bawa gak? Abis ini bawa yaudah gak jadi Cih PHP kamu Terus ini ngomong-ngomong ada jalan kesini Sebenernya ini private tapi Apa ini? Nah ini dia Name is my Pierce Dr. Glenn To the Somnosculpt welcome experience Team of your care leader Patient years 10 development Condition struggle you whatever with Professional invention Age science with cutting A tomorrow can bright And buts, no ifs, or Look good Gue gak tau dokter ini kenapa Tapi kalo didengar dari kalimatnya yang Kebalik-balik Sesuai dengan narat Yang tadi narator Tadi bilang Ini dokter Kayaknya kena Dementia guys Kalo sendiri kalian gak tau Demensia itu penyakit apa Kalian bisa googling aja ya Apa ini? What if I forget to set the alarm? Emergency exit protocol Oh iya Gue ngerti maksudnya kenapa alarm tadi itu ada banyak Jadi mimpi ini tuh sebenernya menceritakan tentang kawasan dia Orang zaman sekarang tuh suka Suka paranoid tentang lupa nyalain alarm Jadi takutnya besok gak bisa bangun gitu kan Emergency exit protocol Kenapa ini deket tengkorak Gue gak tau Mungkin tentang chapter-chapter berikutnya guys Ya Pip 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 Alarm Maksudnya mungkin seperti itu Dan iya Kita masukin ke dalam sini Dan apa ini? From form to mind Mind to heart Mungkin maksudnya Apple disini tuh Itu ya Kalo sendiri kalian tau Mungkin ada pepatan bahasa Inggris An apple a day keeps the doctor away Oh 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 Jadi Kayaknya sih gini guys An apple a day keeps the doctor away Satu apple sehari Menjaga kita Menjauhkan kita dari si dokter Jadi mungkin kenapa Kenapa si dokternya itu Jadi rada demensia Dan gak jelas kayak gitu Adalah karena dari tadi kita Bermain-main dengan apple Dan apple itu menjauhkan kita dari si dokter Dokter jadi Ya Jadi kayak gitu guys Mungkin maksudnya kayak gitu Gue gak tau sih Apakah kalian berpikir demikian Jadi aku nanti kalian punya komentar Atau apa Kalian jangan lupa Jangan segera-segera untuk komen di bawah Kita udah sampai di chapter ke 5 Ya guys Gue suka banget sama ini game Dan Gue mau lanjutin lagi Mungkin kita bakal sampai end Gue gak tau di chapter berapa By the way Ini ya guys Kalau kalian suka sama video ini Sekali lagi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe Tadi gue baru saja ngomong itu ya By the way Like, share, subscribe Kita bakal ketemu lagi video berikutnya Thank you for watching Happy gaming Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax